Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pagi hari ini saya mau memberikan sedikit tips atau tutorial bagaimana caranya membungkus ban menggunakan plastik wrap bubble wrap jadi ini adalah bahan mobil saya yang yang kualitasnya itu sebetulnya masih agak tebal ya ya bisa dibilang masih 70% karena saya kemarin habis mengganti ban yang depan yang depan itu sudah sekitar lima lima puluhan persen saya ganti dengan yang baru nah ban yang belakang ini masih bagus jadi masih layaklah untuk dipakai jadi mau saya simpan dulu Hai eh nanti perkiraan saya ya tiga bulanan lah ban yang belakang itu sudah tidak bisa dipakai lagi ya jadi di tengah eh di tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat ya di di era yang serba sulit serba mahal ini kita kita memang harus bisa sedikit berhemat Hai salah satunya ya dengan seperti ini ini teman-teman jadi kalau teman-teman masih punya ban yang kondisinya masih di atas 50% dan masih layak pakai itu bisa disimpan atau bisa di eh dibungkus dengan plastik bubble wrap ini jadi suatu saat bisa dipergunakan untuk plastik bubble wrapnya sendiri ini harganya sangat murah ya sangat-sangat murah satu satu bandelnya atau satu gulungan itu itu harganya cuma 10.000 rupiah dan itu panjangnya dua meter dan ini saya untuk satu ban ini hanya membutuhkan satu gulungan plastik bubble wrap dan cara mendapatkannya juga tidak terlalu sulit ya teman-teman ini banyak dijual di toko-toko yang menjual apa namanya plastik-plastik ataupun bungkus-bungkus yang untuk makanan atau toko-toko plastik banyaklah di sekitar kalian pasti banyak jadi tidak terlalu susah untuk mendapatkan plastik bubble wrap ini dan ini sangat-sangat efektif Jadi kenapa kenapa saya bungkus seperti ini pertama supaya tidak kotor yang kedua juga tidak apa namanya tidak di tidak dimakan atau tidak digigiti oleh tikus ya dan yang ketiga juga ini bisa tetap kering karena terhindar dari air ataupun dari kelembapan jadi kalau seandainya ini mau dipakai lagi ini masih masih sangat layak masih masih aman lah untuk dipakai tapi kalau kondisi kalau misalnya teman-teman punya ban bekas yang kondisinya di bawah 50% saran saya sekalipun mungkin masih agak-agak apa namanya agak tebal ya tapi kalau di bawah 50% saya tidak menganjurkan ya saya tidak menyarankan Oke simak terus video saya guys dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe Terima kasih buat sudah yang yang menonton semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!